Oke guys, halo semua, welcome back lagi di channel gue pasir guys ya di channel The Valley TM ya guys ya Oke guys, di video kita kali ini kita bakal membahas Hero SSR All Generation yang masih bisa bersaing di meta tahun 2023 guys ya Jadi kita bakal langsung saja nih Tapi sebelumnya jangan lupa tekan tombol like dan subscribe-nya guys ya biar gue selesai upload dan nanti gue pastinya semakin tenang guys ya Oke guys, langsung saja deh kita bakal bahas dulu dari karakter pertama deh guys ya Dari karakter pertama yang disini gue bakal bahas itu adalah Blood Moon Misaki ya guys ya Kalian bisa lihat gambarnya di depan kalian ini Jadi karakter ini merupakan salah satu karakter yang gue jujurin aja ini meta banget ya pada masanya coy Yang merupakan salah satu tank paling optimal lah Paling optimal banget di All Generation kemarin-kemarin ya guys ya Terutama di awal kemunculannya yang menurut gue memang sangat-sangat brutal sih ya guys ya Nah, karakter ini menurut gue memang bagus banget ya Karena dari skill aja itu efeknya udah broken banget Dimana untuk skill ultimate-nya itu udah menghasilkan efek town yang cukup broken Karena efeknya juga bertahan sangat lama yaitu 3 ton Dan juga ada penurunan efek attack juga guys ya Untuk di skill itu udah 25% Dan di ultimate-nya itu 50% ya guys ya Jadi dengan kombonya juga dengan efek town-nya itu Membuat karakter ini semakin tebal banget Ya untuk kemarin-kemarin ya guys ya Dan untuk sekarang karakter ini memang jujur masih sangat worth it untuk dipakai Tapi untuk jadi bahan pertimbangannya itu sekarang ya guys ya Minimal karakter ini harus bintang 3 dulu Plus UR ya guys ya Untuk bisa bersaing di meta-meta sekarang guys ya Jadi kayak gitu guys ya Untuk yang kedua itu ada Alana Summer ya guys ya Jadi Alana Summer ini merupakan salah satu karakter yang sangat broken banget pada masanya Ia merupakan karakter satu-satunya di game ini yang bisa menghasilkan efek chain attack Dimana kita jika berhasil mengalahkan musuh Kita bakal mendapatkan skill satu kali lagi Itu bakal kita lakukan terus sampai musuhnya rata semua Dan efeknya ini berlaku untuk di basic-nya skill dan ultimate-nya Jadi semuanya berlaku ya guys ya Karakter ini memang kuat banget ya guys ya Jujur aja guys karena ini karakter juga cukup komplit dari segi karakternya pastinya guys ya Karena komplitnya itu gue bilang apa Dia ada chain attack Damagenya tinggi Kemudian juga dia bisa menghasilkan efek healing juga Jadi saat HP-nya sekarat dan kalian menggunakan ultimate-nya Dia bakal ada tambahan efek healing coy Untuk dirinya sendiri Itu lumayan banget ya guys ya Memang komplit lah lumayan ini untuk karakternya guys ya Dan dia juga ada chain attack coy Ini yang membuat dia semakin broken ya guys ya Tapi untuk di meta sekarang sih guys ya Dia ini perlu yang namanya bintang 3 plus UR ya guys ya Itu satu-satunya cara biar dia itu bisa bersaing untuk sekarang ya guys ya Jadi DPS Karena dia memerlukan UR juga Satu yang kedua bintang 3 Itu minimal banget ya guys ya Kalau masih-masing bintang 0 Masih bintang 1 Bintang 2 Mending dibiarin aja Disimpan aja mending ya guys ya Guys yang ketiga itu ada Inase Crusader ya guys ya Jadi Inase Crusader ini merupakan karakter bertipe normal SSR Yang kalian bisa dapatkan di normal summon ya guys ya Dia ini merupakan salah satu DPS yang menurut gue cukup broken sih guys ya Sebenernya skillnya ini cukup mumpuni banget Dimana dia di efek basic attack dan skill attacknya Itu bisa menghasilkan efek penurunan attack Dimana penurunan attacknya itu untuk basicnya 25% Dan untuk skillnya itu 50% Itu sangat tinggi banget Dan di efek ultimate-nya Ini yang jadi broken sih menurut gue guys ya Karena efek ultimate dari karakter ini bisa mengabaikan semua jenis damage reduction pada musuh Jadi itu damage reduction bakal tembus ya guys ya Tapi kecualinya itu adalah untuk derah putih Atau arsop ya Itu yang gak bisa dia tembus coy Cuman kalau misalnya musuhnya ada peningkatan damage reduction Apapun itu jenisnya Nah itu bakal ditembusin sama si Inase Crusader ini guys ya Dia merupakan salah satu karakter yang gue cukup mumpuni masih Bisa bersaing di meta sekarang Cuman minimalnya harus bintang 3 plus UR ya guys ya Jadi kayak gitu guys ya Kemudian ya guys ya Untuk yang terakhir Yang merupakan satu karakter terlist terbaik sih menurut gue guys ya Di karakter-karakter meta all Yang menurut gue masih bisa bersaing ya Untuk sekarang-sekarang Yaitu adalah Red Rider Phoenix coy Nah Red Rider Phoenix ini merupakan satu karakter normal juga Sama kayak Inase Crusader ya guys ya Dia ini adalah support terbaik Dan broken banget hingga sekarang ya guys ya Dengan skillnya dia ini Dia memberikan efek healing dari attacknya diri sendiri Itu untuk skillnya Dan ultimate-nya dia bakal memberikan kita buff Dimana seluruh alas kita bisa memberikan efek healing untuk dirinya sendiri Menggunakan skill ultimate atau basicnya Jadi ini sangat menguntungkan banget ya guys ya Terutama untuk karakter-karakter bertipe DPS Karena saat-saat karakter DPS itu Biasanya paling sering diincer sama musuh ya guys ya Nah saat HPnya sekarat Dan karakter ini memberikan buffnya kepada DPS itu Dan saat dia menyerang DPSnya Itu bakal mendapatkan efek healing yang sangat tinggi banget Itu efek healingnya bakal tinggi banget ya guys ya Karena kita tahu sendiri DPS itu damage-nya tinggi banget Dan untuk efek healingnya juga Itu berdasarkan attack yang dihasilkan dari DPS kita Ataupun semua karakter kita guys ya Jadi itu membuat dia sangat broken dan OP banget Dan untuk karakter ini jujur aja Untuk bisa bersaing untuk di meta sekarang Itu cukup bintang 2, bintang 3 Itu cukup banget Untuk bintang UR udah itu lebih cukup banget Minimal bintang 3 plus UR itu cukup banget Kalau masih bintang 3 itu cukup Bintang 2 itu masih dimaklumi Masih bisa dipakai ya guys ya Jadi ini emang karakter support yang luar biasa banget Bagusnya guys ya Ya oke guys Mungkin ini aja video kita kali ini guys ya Jika ada yang bertanya-tanya Silahkan di kolom komentar saja Mungkin terima kasih yang udah nonton video ini Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe-nya See you on the next video Goodbye Dadah Sub indo by broth3rmax